10 Tempat Wisata Terundiknya Hanya Ada Di Indonesia Untuk masalah destinasi wisata, Indonesia adalah rajanya di kawasan Asia Tenggara. Sayangnya wisata yang ada di Indonesia kebanyakan masih sangat mainstream. Sebut saja pantai yang ada di Bali atau Lombok. Selain di Indonesia, pantai indah juga bisa ditemukan di Thailand atau bahkan negara-negara di kawasan Eropa. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak sekali wisata yang unik dan satu-satunya di dunia. Destinasi ini tidak bisa ditemui di negara lain sehingga layak untuk di-blow up agar banyak orang mengetahuinya. Inilah tempat wisata di Indonesia yang masih benar-benar unik dan tidak akan kamu temui di belahan bumi manapun. Danau Kakaban Danau Kakaban adalah danau air tawar yang benar-benar unik dan tidak bisa ditemukan di kawasan lain di seluruh dunia. Di danau ini, kamu akan menemukan banyak sekali ubur-ubur yang tidak beracun. Ya, ubur-ubur ini telah terjebak di sini selama ribuan tahun sehingga racunnya hilang sehingga kamu bisa mencubu dan berenang di dalam sana. Saat ini, denau Kakaban yang terletak di Kepulauan Darawan mulai dijadikan destinasi andelan yang mampu mengungguli Raja Ampat di Papua. Kawah Ijen Tempat wisata yang menawarkan kawah mungkin sudah banyak ditemui di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun kawah yang mampu memancarkan cahaya biru saat ini hari hanya ada di Ijen, Banyuwangi, Indonesia. Di kawah Ijen, kamu bisa melakukan dua aktivitas yang menarik. Pertama, melihat blue fire saat ini hari. Dan yang kedua, tracking sembari melihat para penambang yang lalu lalang tanpa lelah dengan batu belerang yang sangat besar. Danau Toba dan Samosir Yang menyebabkan Danau Toba menjadi sangat unik dan tidak bisa disamai oleh danau lain di dunia adalah adanya pulau di tengahnya. Di tempat ini, kamu bisa menjelajahi danau yang sangat luas, sembari memancing atau mendarat di pulau Samosir, dan menikmati kearifan lokal dari para penduduk yang ada di dalam sana. Saat mengunjungi tempat ini, jangan lupa kulingan, karena makanan di sini dikenal unik dan nikmat. Pulau Komodo Pendetapan Pulau Komodo sebagai salah satu dari Seven Wonders terbaru bukanlah tanpa sebaru. Pulau ini sangat eksotis dan indah di setiap sudutnya. Kamu bisa menemukan spot menarik yang berisi komodo, kadar raksasa yang hanya ada di Indonesia. Selain komodo, kamu bisa mendapatkan pantai dengan pasir berwarna pink yang sangat indah. Mengunjungi pulau komodo akan memberikan pengalaman berharga kepada siapa saja, termasuk para traveler asing yang rela datang jauh-jauh. Tanjung Puting Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang di dalamnya banyak terdapat orang hutan yang sangat menakjubkan itu. Saat mengunjungi Tanjung Puting, kamu bisa melakukan tur selama 3 hari. Pada sesi tur ini, kamu akan dibawa mengelilingi kawasan hutan sambil menyusuri sungai yang sangat lebar. Puas dengan pemandangan hutan serta orang hutan yang kadang muncul, kamu bisa datang ke penangkaran untuk memberi makan satwa yang sudah langka itu. Gunung Kelimutu Keunikan dari Gunung Kelimutu adalah adanya tiga buah danau kawasan pada puncaknya. Danau ini memiliki warna yang berbeda dan selalu berubah sering dengan berjalannya waktu. Kadang berwarna hijau, hitam, hingga biru tergantung kandungan air dan juga pengaruh cuaca. Bagi penduduk setempat, denau ini merupakan tempat arwah untuk pulang. Tidak heran, masyarakat di sini sangat menghormati Gunung Kelimutu yang kawanya super unik ini. Pemakaman Trunyan Mengunjungi Bali tidak akan lengkap tanpa mengunjungi desa Trunyan. Di tempat ini kamu tidak akan menemui objek wisata menarik seperti dikuta atau seminyak, tapi sebuah pemakaman tradisional yang sangat mengerikan. Di tempat ini, orang yang meninggal dunia tidak dikubur di dalam tanah. Mereka dibiarkan begitu saja di atas tanah dengan ditutup kain putih dan di sekelilingnya ditutup kayu. Meski dibiarkan mengurah di atas tanah, bau dari mayat sama sekali tidak tercium. Kawasan ini tetap segar karena bau dari mayat diserap oleh pohon tarumnya. Kubur bayi atau pasiliran Masih tentang pemakaman Kali ini kita meloncat ke tanah Toraja. Di sini ada satu tempat unik bernama Kambira yang memiliki pohon untuk pemakaman bayi. Mereka yang meninggal sejak kecil dan belum memiliki gigi akan dikubur di dalam pohon tarum. Pohon ini dipilih karena memiliki kandungan getah yang sangat tinggi. Masyarakat setempat menganggap bahwa getah ini adalah pengganti susu dari ibunya. Penguburan dengan cara ini dianggap mengembalikan bayi kerahan ibunya untuk kelak dilahirkan kembali. Kawah Dien Berbeda dengan kawah Ijen yang memiliki Blue Fire, kawah Dien justru memiliki kawah yang bisa berpindah-pindah. Pada periode waktu tertentu, lontaran uap panas dan material vulkanik berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak heran, kawah ini dinamai sekidang yang diambil dari nama hewan kidang atau rusa yang suka melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Kawah sekidang menjadi daya tarik tersendiri meski lokasinya berada di dataran tinggi yang sangat dingin. Gua Gong Gua Gong yang terletak di pacitan Jawa Timur terlihat indah tidak hanya karena stalaktif dan stalagmitnya yang mengisi ruangannya, tapi juga karena banyaknya batuan yang bisa mengaungkan bunyi. Setiap batuan dipukul, bunyinya yang menyerupai Gong akan terdengar dengan sangat nyaring dan menggema. Dari batuan yang bisa dijadikan Gong inilah, gua ini mulai terkenal dan saat ini menjadi sesuatu destinasi andalan yang ada di kawasan pacitan. Sepuluh tempat tersebut memiliki keunikan yang susah ditemui di negara lainnya. Jadi, sebelum kamu punya obsesi untuk traveling ke banyak tempat di dunia, kenapa tidak mengunjungi sepuluh tempat tersebut? Jika boleh saja rela jauh-jauh untuk datang, harusnya kita yang berada di Indonesia bisa lebih antusias untuk mendatanginya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.